selamat menikmati sudah? sudah muncul? sudah bu sudah ibu materi hari ini adalah tentang imunisasi atau nama lainnya adalah vaksinasi jadi sama vaksinasi atau imunisasi dan juga pemberian anti sera ataupun anti serum jadi adek-adek vaksinasi itu ada sejarahnya sejak tahun 1721-an mungkin ini kita sempat bahas di awal perkuliahan ya bahwa ada salah seorang bangsawan Inggris yang pada saat itu dia bertugas di daerah apa namanya Asia Tengah ya dan kebetulan dia sedang mengalami yang namanya cacar gitu ya, binti cacar muncul binti cacar kemudian ada nanah dari cacarnya lalu si Lady Mary Worthy ini ya, dia punya seorang anak laki-laki dan dia juga takut apabila anak laki-lakinya ini nanti tertular oleh penyakit cacarnya dia begitu nah, Lady Mary akhirnya berinisiatif untuk menginopulasikan nanahnya ya, nanah yang keluar dari cacarnya itu kepada anak laki-lakinya nah, surprise-nya anak laki-lakinya yang diberikan atau diinopulasikan dengan nanahnya tadi itu ternyata tidak sakit ya bahkan dia malah sehat malah tidak terpapar sama sekali dengan cacar si ibunya nah, dari sejarah inilah kemudian ilmuwan berpikir bahwasannya kita bisa menginopulasikan suatu virus ataupun bakteri yang sudah lemah ya, si nanah ini kan artinya sel darah putih yang sudah rusak ya disini virus itu sudah dilemahkan oleh leukosid nah, sehingga definisinya bahwasannya virus yang diinopulasikan oleh si Lady Mary kepada anak laki-lakinya ini sudah dilemahkan nah, sehingga si anak laki-lakinya ini tidak sakit walaupun terkena virus karena sudah dilemahkan tadi tidak punya kemampuan untuk menginfeksi nah, tetapi sebaliknya si anak laki-lakinya ini justru memiliki antibody terhadap virus tersebut nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya inokulasi ini ataupun vaksinasi ini itu tujuannya adalah untuk memberikan pengenalan lebih awal kepada seseorang yang sehat yang kemudian tujuannya adalah untuk memicu atau menstimulasi respon imun dari si anak adi atau seseorang tadi nah, apabila suatu saat virus ini virus yang sebenarnya datang menjangkit maka si orang ini sudah siap untuk menghadapinya karena sudah mempunyai antibody terlebih dahulu jadi, tujuan vaksinasi di sini adalah untuk mengenalkan mikroorganisme patogen ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita lebih awal membentuk antibody menghindari nanti siap-siap kalau seandainya ada penyakit yang sebenarnya datang jadi, seperti itu ya, Dede nah, kemudian dari sejarah itu lalu berkembanglah vaksin ya mulai berkembang vaksin yang pertama vaksin yang dikembangkan ini oleh Bapak Edward Jenner ini tentang vaksin smallpox atau cacar dari ceritanya si Lady Mary kemudian dari vaksin cacar itu lalu berkembang vaksin-vaksin yang lain sampai saat ini ini dikembangkannya tahun 1780 kemudian nah dari vaksin-vaksin yang ada sebelumnya yaitu pada vaksin smallpox kemudian berkembanglah vaksin rabies karena pada saat itu kan orang dulu mempunyai hewan peliharaan biasanya anjing untuk mengamankan rumah jadi mereka sering sekali kontak dengan anjing dan kebetulan virus rabies ini pada awalnya yang memang menjangkit anjing kemudian bisa berpindah kepada manusia nah, dari situ dibuatlah vaksin rabies pada tahun 1885 kemudian tahun 1920 ini dikembangkan vaksin yang lain yaitu diphtheria dan tetanus tahun 1934 ini ada pertussis mungkin kita kenal dengan DPT DPT itu adalah dikteri pertussis dan tetanus kemudian tahun 1955 ini ada polio lalu tahun 2000 juga ada vaksin untuk human papilloma virus ini virus yang menyebabkan kanker cervix kemudian tahun 1960 juga ada mams miasles rubella atau MMF ada polio hemofilus influenza ini juga dikembangkan yang menyebabkan penyakit pneumonia dan meningitis kemudian juga untuk vaksin hepatitis dan parisela ini cacar air ini juga sudah dikembangkan jadi sudah banyak sekali vaksin yang ada di pasaran saat ini kita masuk dulu ke macam kekebalan tubuh atau imunitas kita sudah belajar dasar-dasarnya pada materi-materia sebelum-sebelumnya disini imunitas kalau kita simpulkan itu ada imunitas pasif dan imunitas aktif kalau imunitas pasif berarti tubuh kita itu tidak melakukan atau membentuk suatu imunitas misalnya membentuk antibody begitu kita tidak melakukan tapi kalau aktif ini berarti kita membuat antibody secara aktif tubuh kita melakukan proses kekebalan ini nah untuk yang pasif ini ada yang alami ada yang buatan begitu juga yang aktif ada yang alami dan ada yang buatan nah kalau kekebalan alami itu ade-ade berarti kan kekebalan itu dari tubuh manusia sendiri kalau yang kekebalan alami pasif berarti tinggal apa namanya kita tinggal pakai aja kita tidak bikin itu contohnya adalah pada janin janin itu kan mendapatkan antibody dari si ibu jadi dia tinggal pakai aja antibody dari si ibunya imunoglobulin G yang dia bisa ditransferkan lewat placenta ini termasuk dalam kekebalan alami yang pasif kemudian ada juga dari kolostral transfer ini dari kolostrum ASI jadi si bayi mendapatkan kekebalan antibody dari ibunya melalui ASI selain dari placenta tadi kemudian ada yang alami ada yang buatan kalau yang buatan itu berarti kita mendapatkan antibody itu dari produk dari suatu produk produk itu biasanya di dalamnya ada antibody antibody atau imunoglobulin mungkin kalau saat ini yang sedau intinya kita tahu ada plasma plasma covalesens dari penderitaan covid-19 yang sudah sembuh itu plasmanya bisa diberikan kepada pasien covid-19 yang belum sembuh di dalamnya ada banyak sekali antibody hanya saja antibody yang ada di dalamnya itu masih polikronal masih bercampur dengan antibody-antibody dari virus atau bakteri yang lain seandainya si pasien ini menderita tidak hanya covid-19 pada saat itu sehingga antibody polikronal ini sebetulnya membutuhkan kurifikasi lagi membentuk antibody monoklonal dimana antibody monoklonal ini adalah antibody yang hanya bekerja pada satu virus saja yaitu covid-19 nah ini bisa diberikan langsung disuntikan langsung kepada pasien antibody ini termasuk imunitas pasif yang buatan gitu ya kalau yang alami kan dari tubuh sendiri ya dari tubuh manusia kalau yang pasif ini dari pabrikan dan pabrikan itu membuatnya di skala laboratorium terlebih dahulu kemudian dibuat dalam skala industri kita juga bisa mentransfer selain antibody juga imunsel sel darah putih itu juga bisa diberikan kepada pasien gitu ya dari apa namanya imunitas buatan dari produk nah ini beberapa antibody yang banyak diberikan kepada beberapa penyakit ya dengan indikasi indikasi tertentu misalnya difteri tetanus ini dengan indikasi profilaksis ya diberikan sebelum dan juga pada saat terapi ya banyak sekali imunitas pasif nah kalau dalam pembahasan kita ini saya akan membahas dua hal yang pertama vaksin yang kedua antiserum nah antiserum inilah yang merupakan kekebalan imunitas buatan yang pasif ya adik-adik nah sekarang ini kelebihan-kelebihannya ya dan juga kekurangannya kalau kelebihannya ya kita tinggal pakai begitu aja ya tapi kita butuh disuntik terus gitu kalau yang aktif kita hanya disensitrisasi disimulasi lalu seterusnya kita bisa bikin sendiri jadi kita lebih mandiri nah sekarang yang kedua imunisasi aktif jadi imunisasi aktif itu berarti kita membuat sendiri melakukan sendiri respon imun tersebut misalnya membuat antibody kalau yang imunisasi aktif yang alami ya sudah kita misalnya manusia terkena infeksi virus terus kita bikin antibody nah itu termasuk imunisasi aktif yang alami kalau imunisasi aktif yang buatan inilah yang disebut dengan vaksin jadi kalau vaksin itu termasuk imunitas buatan yang aktif kenapa dikatakan aktif karena ketika vaksin ini diberikan dia kan isinya adalah virus ataupun bakteri ini menimbulkan respon imun pada orang yang disuntik jadi nanti orang yang disuntik akan membuat sendiri antibody-nya jadi dia termasuk kategori imunisasi buatan yang aktif kalau yang tadi anti-serum atau antibody itu termasuk imunisasi buatan yang pasif kenapa pasif karena yang disuntikkan itu bukan isinya tidak virus tetapi isinya sudah antibody sehingga si manusianya tidak perlu membuat antibody jadi pasti begitu ya adik-adik nah sekarang kita masuk ke vaksinasi terlebih dahulu jadi nanti pembahasannya ada vaksin ada anti-serum atau anti-sera nah kemudian untuk definisi dari vaksinasi jadi vaksinasi ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu antigen jadi kita tahu antigen itu kan benda asing setelah diberi vaksin ini harapannya kita lebih bisa mengenal antigen dan kita bisa meresponnya sehingga telah bila kita terpajan atau terpapar dengan antigen yang serupa kita sudah siap kita sudah menyiapkan antibody-nya jauh-jauh hari nah tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi biasanya ini diberikan setelah adanya suatu pandemi yang seperti yang saat ini kita alami atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu di dunia kalau cakupannya sempit itu disebut dengan endemi misalnya DB itu kan hanya di daerah tropis di Indonesia misalnya itu termasuk epidemi tapi kalau masalahnya meluas secara global secara internasional di seluruh dunia ini disebut dengan pandemi kemudian nah ini tujuan tadi vaksinasi itu adik-adik tidak hanya saat ini saja terjadi pandemi sudah tahun-tahun sebelumnya juga banyak sekali misalnya pernah ada pandemi capa kemudian tetanus hepatitis polio cacar dulu-dulunya sehingga dari situ kemudian banyak dikembangkan vaksin kalau vaksinasi itu adalah prosesnya sedangkan produknya adalah vaksin vaksin ini merupakan suatu protein ataupun basis polisacarida yang dia dibuat dengan di dalamnya diisi dengan suatu bahan virus ataupun bakteri atau mikroorganisme patogen yang lain baik itu virus secara utuh ataupun hanya protein pengenalnya saja nanti ada banyak sekali macam-macam vaksin ada vaksin yang isinya satu virus utuh terus dia hidup tapi dilemahkan ada juga vaksin yang isinya adalah virus yang mati ada juga vaksin yang isinya bukan virus tapi protein virus pengenalnya ada yang isinya DNA virus nanti kita akan bahas juga bagaimana vaksin COVID-19 ini ada yang terbaru seperti itu nah kemudian ini respon kekebalan normal yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita terpajan oleh suatu virus bakteri parasit kan alaminya kita akan membentuk respon imun nah respon imun itu kemudian kita kembangkan di skala laboratorium kita buat vaksin dan vaksin ini isinya adalah virus bakteri ataupun material virus dan bakteri protein ataupun DNA yang kemudian nanti akan disuntikkan kepada orang yang sehat ingat bahwa vaksin itu diberikan pada orang yang sehat bukan orang yang sakit tujuannya tadi untuk supaya si orang ini akan membentuk kekebalan imunnya kekebalan tubuhnya atau merespon imun sehingga nanti antibody-nya bisa terbentuk dan ketika ada virus yang sebenarnya datang dia sudah siap selanjutnya principle and effect of vaksin jadi prinsipnya kita ya itu tadi memberikan suatu virus ataupun bakteri ke dalam tubuh untuk memunculkan adanya respon imun yang nantinya akan mempersiapkan si orang ini ketika ada virus yang sebenarnya datang gitu ya nah ketika vaksin diberikan pada suatu populasi tertentu maka ini akan menimbulkan heart immunity atau kekebalan populasi itu biasanya diprogramkan oleh pemerintah ya kemudian vaksin di dalamnya itu tidak hanya untuk virus ya ada vaksin virus ada vaksin bakteri ada vaksin jamur patogen lainnya tapi yang paling banyak memang faktor virulensinya yang serius ya itu adalah virus dan bakteri nah vaksin vaksin untuk virus yang sudah dikembangkan di Indonesia oleh biofarma ini ada vaksin hepatitis B vaksin campak influenza ya influenza dari hemofirus influenza ini ternyata tidak hanya menyebabkan gangguan pernafasan ya tapi juga yang lebih dalam yaitu pneumonia dan juga meningitis ya sehingga ada vaksinnya juga jadi bukan yang flu biasa ya kemudian ada polio untuk yang jenis bakteri Indonesia sudah memproduksi beberapa diantaranya ada vaksin untuk diphteri penyakit diphteri ini bakterinya adalah korine bakterium diphteria kemudian untuk tetanus juga ada ya ada juga vaksin untuk pertussis batuk menahun ini ada vaksin untuk bakteri bordetella pertussis lalu juga ada influenza tipe B bakterinya ini dari hemophilus influenza dia penyebab pneumonia dan meningitis dan satu lagi adalah vaksin untuk tuberculosis yaitu untuk bakteri mikobacterium tuberculosis sekarang kita masuk ke tipe vaksin tipe vaksin seperti yang saya ceritakan tadi macam-macam isinya jadi ada yang pertama vaksin live atinuit jadi di dalam vaksin tersebut ada virus yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan bagaimana cara melemahkan virus ini virus ini dilemahkan dengan perlakuan tertentu misalnya panas yang tinggi atau dengan pemberian suatu substansi seperti CSL2 yang dia akan merusak DNA ataupun RNA dari virus tersebut kalau DNA dan RNA dari virus tersebut itu sudah rusak maka dia tidak bisa melakukan proses replikasi dan juga sintesis protein sehingga aman tidak akan dia membuat apa namanya toksin zat-zat racun yang nantinya akan menyebabkan penyakit ataupun dia juga tidak bisa berkembang karena tidak bisa replikasi karena sesungguhnya ketika kita divaksinasi itu hanya membutuhkan protein yang ada di dalam kapsit virusnya yang di luar-luar itu ya yang kalau di bakteri ya mungkin di dinding selnya sebagai apa untuk pengenalan saja bahwasannya ini lu antigen gitu ya jadi kita hanya butuh protein di membran saja jadi kalau misalnya DNA-nya rusak it's okay tidak masalah dia bisa memberikan stimulasi respon imun tetapi tidak berbahaya gitu ya adik-adik ya nah kemudian yang kedua adalah vaksin kill atau berarti vaksin yang sudah dibunuh ya kalau sudah dibunuh ya berarti sudah tidak aktif inaktif vaksin gitu sudah aman kemudian ada vaksin toxoid nah kalau vaksin toxoid ini yang diberikan bukan virusnya tetapi racunnya yang sudah dirusak juga gitu ya jadi dia hanya dikenalkan oleh material-material virusnya saja gitu sudah tidak berbahaya ya efek virulensinya sudah tidak ada kemudian yang keempat vaksin subunit nah vaksin subunit ini berarti isinya di dalam vaksin tersebut hanya berisi material protein virus nah protein virus yang sebelah mana yang biasanya dipakai yang ada di kapsid virusnya yang di luar tubuh itu ya kalau di bakteri mungkin ya di dinding selnya ya di luar nah kan bagian terluar dari mikroorganisme itu fungsinya adalah untuk dikenali oleh respon imun sebagai antigen sehingga nanti respon imun akan membentuk antibody kemudian membentuk sistem imun lainnya seperti apa namanya apa pembentukan sitokin gitu ya atau aktif CTL-nya gitu jadi menimbulkan respon imun jadi ini vaksin subunit kemudian vaksin konjugit kalau vaksin konjugit ini merupakan salah satu jenis vaksin subunit tetapi basisnya dia polisakarida jadi dia juga mengambil bagian dari membran apa namanya membran capsid virus atau membran dinding bakteri tetapi bagian yang strukturnya karbohidrat atau polisakarida kalau vaksin subunit ini strukturnya protein gitu ya jadi sama-sama bagian dari membran sel atau bagian dari capsid virus tetapi bentuknya adalah polisakarida kemudian yang ke-6 ada vaksin rekombinan jadi kalau vaksin rekombinan ini begini tadi kita kan mengenal vaksin subunit yaitu protein yang ada di membran luar dari capsid ataupun dinding sel itu kan kalau kita isolasi dari virus yang sebenarnya tapi kalau vaksin rekombinan itu kita bikin sendiri misalnya pada virus HIV virus HIV itu di capsidnya punya protein yang namanya GP120 protein GP120 itu ada biasanya dikenali oleh imun tubuh kita sebagai antigen yang kemudian si imun kita akan bikin antibodinya jadi kuncinya adalah di protein GP120 sebagai protein pengenalnya nah kalau di vaksin subunit itu kita ambil GP120 dari virus aslinya tapi kalau yang vaksin rekombinan itu seperti ini jadi GP120 itu kan protein protein ini ada kode ada gen yang mengkode nah jadi yang kita isolasi dari virus bukan protein virusnya tetapi gen pengkode protein virus itu berarti gen GP120 setelah diisolasi gen GP120 nya lalu kita kemudian mengembang biakannya di bakteri di dalam ekoli misalnya ke dalam kompetensel yang kemudian dia nanti akan bersintesis protein membentuk protein GP120 di skala laboratorium jadi seperti itu bedanya nanti GP120 ini siap digunakan sebagai bahan baku vaksin nah kemudian yang terakhir adalah yang terakhir adalah vaksin DNA kalau vaksin DNA berarti di dalam vaksinnya itu tersedia DNA atau RNA dari virus yang ini juga bisa menimbulkan respon imun bisa juga untuk sensitisasi atau pengenalan imun tubuh kita terhadap adanya anti-G nah ini gambaran beberapa jenis vaksin tadi ada kilat vaksin vaksin yang sudah inaktif ada yang vaksin hidup tetapi DNA nya dirusak atau attenuate vaksin kemudian viral vaksin ini vaksin subunit jadi ambil protein membrannya saja yang digunakan untuk vaksin kemudian ada virus like particle jadi kita membuat sintesisnya virus itu di skala laboratorium yang di dalamnya sudah tidak ada DNA jadi kita meniru dari virus yang ada itu kita bisa lakukan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada vaksin yang hidup tetapi dilemahkan kemudian ada vaksin yang inaktif atau sudah dirusak atau dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia tertentu misalnya si ACL 2 tadi ya kemudian juga ini tentang potensi safety problem untuk kita bagaimana beberapa problem yang mungkin muncul ketika vaksin diberikan terutama attenuate vaksin jadi kalau obat-obatan itu memiliki efek toksisitas kalau bahan-bahan biologis seperti vaksin ataupun antisera itu ke imunogenesitas jadi kalau vaksin memiliki imunogenesitas yang tinggi itu bisa memberikan respon imun tapi juga ada kalanya memberikan gejala-gejala ringan kadang-kadang misalnya adik-adik kita yang divaksin itu tiba-tiba setelah divaksin panas itu salah satu efek samping dari imunogenesitas yang dimunculkan oleh virus vaksin jadi seperti itu ini beberapa contoh atau vaksin dari beberapa jenis vaksin misalnya untuk yang live attenuate vaksin ada vaksin polio campak cacar varicella kemudian hepatitis yellow fever lalu influenza TB yang termasuk kilat vaksin vaksin yang di dalamnya adalah virus yang sudah dirusak ada juga jenis polio kalau polio itu kan macam-macam produsennya seperti halnya sekarang ini virus covid-19 berbagai produsen itu mempunyai vaksin tipenya beda-beda nanti saya ceritakan ada yang dia pakai attenuate vaksin ada yang RNA vaksin ada yang subunit vaksin ini untuk influenza juga ada kemudian rabies cubiper tivoid cholera pertusis ini tipe subunit vaksin yang dia isinya protein viral protein virus ataupun bakteri nah ini contohnya ada pertusis hemophilus influenza B penyebab pneumonia dan juga apa namanya meningitis virus ini saya masukkan di subunit vaksin sebetulnya dia conjugate virus conjugate itu jenis subunit vaksin tapi dia bentuknya polisacarida oke terus tipe vaksin yang toxoid ini berarti yang berupa toxin yang diberikannya tapi inaktif sudah misalnya tetanus dan diphteri juga ada conjugate vaksin yang berupa polisacarida tadi ya hapsul polisacarida contohnya ini untuk toxoid vaksin ada clostridium tetani kemudian apa corinobacterium diphteri ya nah ini beberapa ini contoh bagaimana memodifikasi toxin menjadi toxoid jadi kalau toxoid itu toxin yang sudah tidak toxin sudah tidak toxic gitu ya jadi dia dimodifikasi bagian yang menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh kita toxinnya ini dimodifikasi sehingga tidak toxin lagi tetapi bagian yang lain bisa berfungsi sebagai pengenalan gitu ya yang terakhir yang terakhir tadi vaksin jenis DNA vaksin atau RNA vaksin isinya asam nuklear di dalamnya nah beberapa pengembangan vaksin baru itu lebih menggunakan vaksin rekombinan tadi yang saya ceritakan kita membuat subunit vaksin tetapi tidak mengisolasi protein langsung dari bakteri atau virusnya tetapi kita ambil DNA kemudian kita akan membuat protein di laboratorium dari DNA tersebut ini beberapa contoh vaksin yang ada di Amerika smallpox ini termasuk live vaksin virus kemudian polio ini inactive virus banyak yang inactive virus ini yang lama-lama produk yang lama itu banyak yang inactive virus dan yang baru-baru itu ada subunit vaksin rekombinan dan DNA ini beberapa perbandingan antara viral vaksin yang atenuit maupun yang killet vaksin dengan subunit kalau yang viral vaksin yang dia isinya virus utuh dia memiliki imunogenesitas yang tinggi respon imun yang tinggi jadi kemungkinan menimbulkan beberapa kejala ringan ini lebih besar dibandingkan dengan subunit vaksin kalau subunit vaksin itu tidak ada resiko infeksi yang ditimbulkan jadi mungkin efek sampingnya lebih rendah untuk subunit vaksin kemudian lebih aman diberikan untuk orang ibu hamil atau yang pada anak-anak gitu ya kalau yang ini dihindari ibu untuk ibu hamil nah tetapi kelemahannya kalau subunit vaksin memang dia lebih safe lebih aman kemudian terhindar dari infeksi tetapi lebih rendah respon imunnya gitu ya jadi dalam hal membuat antibody nanti lebih lama dibandingkan dengan yang vaksin untuk virusnya yaitu baik itu antinit vaksin maupun kill vaksin jadi punya kelebihan dan kelemahan satu dengan yang lainnya kalau yang viral vaksin itu dia lebih cepat membentuk antibody nanti tetapi punya efek respon imun yang tinggi imunogenesitas tinggi dan infeksinya juga lebih tinggi kemudian kalau yang subunit vaksin itu kebalikannya kalau yang nanopartikel vaksin ini modifikasi jadi subunit vaksin ini dimasukkan ke dalam suatu apa namanya materi nanopartikel bisa liposom bisa juga vaksin mimics atau tiruan dari virus tertentu di dalam vaksin selain isinya virus ataupun bakteri ataupun protein viral yang merupakan bagian dari virus kita juga bisa memasukkan bahan-bahan yang lain seperti halnya formulasi obat dia ada penstabil stabilizer supaya nanti vaksin ini akan digunakan dalam jangka waktu beberapa lama agar stabil dia harus diberikan stabilizer dan juga ajupan seperti aluminium biasanya garam aluminium ini diberikan untuk mempertahankan kondisi dari virus yang ada di dalamnya untuk rute sekarang untuk rute pemberian vaksin itu ada bermacam-macam ya ada yang diminum ada yang intradermal atau lewat kulit kemudian intranasal ini kalau influenza ada yang intrasubkutan subkutan bawah kulit disuntikkan di bawah kulit ada yang intramuskular di otot kalau biasanya yang di lengan itu intramuskular ya adik-adik kebanyakan kalau lihat di tv-tv di siaran-siaran kalau di vaksin nangis nah ini di lengan itu dia intramuskular ini gambaran untuk pemberian vaksin jadi mulai dari yang lebih dekat dengan permukaan dan lebih dalam kalau yang lebih dalam ini intramuskular ini 180 derajat ya ini kemudian kalau yang mulai yang paling dekat dengan permukaan ini intradermal ini di epidermis kemudian subkutan bawah kulit di bawah di jaringan hipodermis di bawah adiposa lalu juga ada intravena kemudian ada intramuskular intramuskular di otot dia paling dalam kalau disini ditulisnya 90 derajat itu masuknya dari kulit 90 derajat kalau saya tadi bilang 180 itu kedalamannya paling dalam intramuskular kemudian beberapa ini tentang respon imun dari imunisasi nah imunisasi itu menimbulkan respon imun adik-adik tentu respon imun yang diharapkan adalah dia membuat antibodi tetapi ada kalanya dia juga menimbulkan efek-efek samping kalau untuk respon imun imunisasi ada dua digolongkan menjadi dua yang pertama respon imun primer ini untuk orang yang pertama kali divaksin atau juga orang yang tidak pernah punya penyakit ini itu termasuk respon imun primer karena nanti yang terbentuk antibodinya adalah IGN sedangkan yang respon imun sekunder ini dia mungkin kedua kalinya di imunisasi kan ada yang beberapa fase ada juga yang mungkin dia pernah mengalami sakit di suatu di tahun-tahun sebelumnya lalu kemudian dia divaksin itu dia akan membentuk imunoglobulin G ini gambaran tentang imunoglobulin jadi imunoglobulin M ini memang akan muncul di infeksi pertama infeksi yang pertama kali infeksi primer dia tinggi begitu kemudian ini tinggi di hari-hari awal kemudian dia akan turun sedangkan IGG ini lebih lambat munculnya dan akan naik terus kemudian bertahun-tahun dia akan hadir terus ada terus sehingga IGG lebih banyak digunakan sebagai indikator respon imun yang sekunder atau yang kedua ini adalah kan namanya produk-produk biofarma adik-adik dan jenis imunisasi yang merupakan program dari pemerintah itu ada imunisasi dasar imunisasi dasar ini 0-2 tahun biasanya adik-adik bayi itu disuntik BCG polio hepatitis B DPT HB HIB dan campak ini sudah merupakan program rutin dari pemerintah lalu ada imunisasi lanjutan ini untuk usia sekolah desar ada DT ini diphteri tetanus TD dan tetanus diphteri kemudian campak lalu ada imunisasi untuk wanita usia subur biasanya yang menikah dan mungkin program hamil itu disuntik vaksin tetanus lalu untuk vaksin dewasa lainnya ini ada hepatitis B dan selain hepatitis B selain pada imunisasi dasar di 0-2 tahun di dewasa juga disuntik lagi jadi setiap vaksin itu punya masa sendiri-sendiri kapan dia diberikan pada usia berapa ini berdasarkan dari uji klinis yang dilakukan kemudian ada flu bio ini untuk flu hemoflus influenza B yang termasuk penyebab pneumonia dan meningitis ini jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Kemenkes masih berlaku selamat menikmati